Intro Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memberikan keterangan kepada media seusai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sandiaga Uno datang ke Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi serta menjawab pertanyaan tambahan dari rekan penyidik tentang kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah. Di hadapan awak media, Sandiaga Uno mengatakan yakin tak melakukan tindakan melawan hukum dalam kasus penggelapan tanah tersebut dan menyebutkan bahwa ini merupakan kasus perdata. Wakil Gubernur akan tetap korporatif selama menjalani proses pemeriksaan dan yakin betul tidak terlibat dalam tindakan melawan hukum serta akan mendukung jalannya proses pemeriksaan. Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa ini semua proses yang dilakukan secara profesional oleh pihak kepolisian dan harus dihormati. Datang menghadiri tambahan pertanyaan dari rekan penyidik Pak Sarman dan juga Ibu Kanit, Ibu Harmain dan ada beberapa pertanyaan, ada delapan pertanyaan yang sudah saya klarifikasi semua seputar tentang biin tanah yang dalam proses likuidasi dijual untuk memenuhi syarat-syarat likuidasi dan waktu sudah disetujui semua ini. Dan saya sudah memberikan semua perkembangan dan insya Allah hari ini pemeriksaan selesai tapi seandainya ada pertanyaan tambahan lagi karena ada laporan lagi yang masuk untuk kasus yang sama juga oleh orang yang sama juga kemungkinan nanti seandainya diperlukan saya akan ada lagi kesinian. Jadi kita akan terus korporatif saya yakin, hakul yakin bahwa saya tidak terlibat dalam tindakan kawangkuan dan itu sudah diperlukan dan ini murni berdata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata